Apa perbedaan antara website dengan blog? Oke, secara gamelang, antara blog dengan website itu sulit kita bedakan. Apalagi bagi kita sebagai user atau klien yang membuka sebuah halaman web dan halaman blog. Sama saja. Nah, ketika kita sudah melihat secara detail sebagai seorang teknisi sebuah website atau blog, baru kita menyadari perbedaannya. Nah, apa perbedaannya? Mari kita lihat. Pertama, dari sisi keberadaannya. Blog itu berada dalam sebuah website. Jadi, dalam konteks ini, blog itu adalah website mini. Dulu namanya web blog. Kenapa web blog? Karena blog itu memang ada dalam sebuah web. Tapi kemudian, dalam perkembangan, orang menyebut saja dengan blog. Nah, itu satu dari keberadaannya. Sama dengan antara provinsi dengan negara. Provinsi itu berada dalam sebuah negara. Nah, negara itu adalah website. Provinsi itu adalah blog. Makanya dalam sebuah website, itu bisa terdapat banyak blog. Contohnya di blogger. Blogger.com itu sebuah website. Tapi, ketika kita sudah register di situ, sudah menggunakan fitur buat blog di situ ya, maka yang kita buat itu disebut dengan blog. Tapi, blog kita itu berada dalam naungan blogger.com. Alamat yang diberikan ke kita, ujungnya ada blogspot.com. Oke. Kemudian yang kedua, website itu bersifat status, sedangkan blog dinamis. Loh, tapi saya lihat website-website itu, kita juga bisa komentar kok om. Anda bisa komentar karena di situ ada fitur blognya. Kalau tidak ada fitur blognya, itulah contohnya website company profile ya. Misalnya profil sebuah perusahaan, yang ditayang di situ hanya beragam informasi tentang sebuah perusahaan. Isinya hanya berupa page, halaman-halaman status, yang memberitahukan pada kita tentang sebuah perusahaan. Misalnya perusahaan itu sejarahnya bagaimana, pengurusnya siapa, produknya apa, dan seterusnya. Hanya itu, kita tidak bisa apa-apa di situ. Tapi ketika sudah disisipkan fitur blog di dalamnya, baru kita bisa melakukan interaksi. Mungkin kita bisa komentar, atau bisa melakukan transaksi, kalau itu berupa website penjualan, seperti toko online. Jadi, karena fitur blog lah, sebuah website itu menjadi dinamis. Yang website itu sendiri statik. Sama dengan web marketing ya, atau seperti landing page misalnya. Satu halaman, sampai ke bawah, seperti ebook-ebook kaya, itu dulu banyak ya. Nah, itu isinya kan hanya berupa tampilan statis. Kita tidak bisa komentar di situ. Tidak bisa memperlakukan apapun di situ. Yang ada hanya informasi satu arah. Oke, yang berikutnya, karena blog itu berada dalam sebuah website, sistem pengelolaannya juga berbeda. Blog lebih simple, sedangkan website lebih rumit. Kenapa rumit? Karena sistem bahasa pemrogramannya lebih kaya dari blog. Dan kita juga bisa menampilkan fitur yang juga kaya untuk memanjakan pengunjung kita. Sedangkan di blog itu terbatas. Tidak bisa, bagaimanapun sebuah blog, itu tidak bisa melampaui kecanggihan fitur pada sebuah website. Ya, samalah dengan provinsi di sebuah negara. Bagaimanapun canggihnya sebuah provinsi, itu kan tetap di bawah kendali pusat dalam sebuah negara. Tidak otonom. Kecuali blognya memisahkan diri. Nah, kalau memisahkan diri, dia menjadi website. Kemana si blog itu menempel kalau bukan ke sebuah website? Lah, tapi kan blogger-blogger pakai domain sendiri, alamatnya terpisah kok. Lah, itu alamat domain namanya. Saya paham maksud Anda ya. Contoh ya, ini saya juga blogger ini ya. Saya punya blog yang menggunakan blogger, tapi alamatnya bukan blogspot.com, tapi adalah blogernas.com. Lah, kok bisa? Alamat domain berbeda dengan website ya. Website itu adalah tubuhnya sendiri gitu. Sistemnya sendiri ya. Sama seperti ini. Saya berikan contoh satu lagi ya. Misalnya, kita membuka Facebook di Indonesia. Lalu teman Anda membuka Facebook di Malaysia misalnya. Walaupun dibuka di tempat yang berbeda, websitenya sama. Filenya sama. Jadi yang kita buka itu, ya website yang sama juga. File yang sama juga, yang tersimpan di server Facebook. Kebetulan kita membukanya dari Indonesia melalui perangkat kita sendiri, jaringan kita sendiri. Nah, kira-kira seperti itu ya. Alamat domain itu hanya soal protokol mengaksesnya. Tapi sistemnya tetap dalam satu naungan di blogger. Cobalah bloggernya hilang. Blog saya menjadi tidak ada. Begitu juga dengan blog-blok lain yang menggunakan engine blogger. Nah, itu artinya induknya adalah blogger. Blogger itu sebuah website. Blogger.com alamatnya. Aplikasinya juga blogger namanya. Jadi domain itu hanya pintu masuk untuk mengaksesnya. Yang diakses tetap di lokasi yang sama. Yaitu di server blogger gitu. Oke, mungkin ini saya menyadari ya. Ini tidak mudah dipahami kalau kita belum terjun secara praktik. Tapi setelah bahkan yang sudah praktik pun masih susah memahaminya. Ya, karena memang memahami dunia website itu dengan blog, dengan segala derivatnya, dengan segala istilah teknisnya, teknisnya emang tidak mudah ya. Membutuhkan jam terbang secara praktik. Saya sendiri bisa menjelaskan seperti ini karena saya memang seorang blogger. Saya jadi blogger sudah sejak tahun 2010 ya. Ini pun saya menyadari. Yang saya sampaikan ini bisa jadi berbeda dengan blogger lain, webmaster lain, atau guru, atau dosen website ya. Tapi ya, paling tidak inilah sejauh yang saya pahami dan itu yang saya bagikan pada Anda. Oke. Terima kasih.